pasal pertama tentang penjelasan ya tikot ya ulama tasawwub dalam masalah usul usul disini adalah akidah iklamu rahimakumullah ketahui olehmu semoga Allah menyayangi kamu bahwa para maha guru maha guru para guru kaum sufi para guru para guru ulama sufi kalau kita bahasakan kaum sufi kayaknya jauh banget kita saya pengen dekat bahwa para maha guru ulama sufi mereka membangun kaedah-kaedah perkara mereka diatas dasar-dasar yang suhaid di dalam tauhid jadi dasar beliau dalam tauhid itu suhaid sonu biha aku idahum anil bida'i mereka menjaga dengan dasar-dasar yang suhaid itu akan akidah mereka dari bida'a jadi gak ada bida'a kayak kita lihat bacaan kita malam jumat kemarin yang lalu nusa bahwasannya orang sufi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kita baca kalau kita dapat sesuatu umpama seorang sufi dapat dari suara yang gak ada orangnya atau dari mimpi itu gak boleh dibicarakan di khalayak ramai bahkan gak boleh diamalkan sebelum sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis minimal asharus sahabat Masya Allah itu standarisasi ulama sufi begitu tapi zaman sekarang orang ngimpi diceritain di youtube macam-macam ada yang aku jadi nabi ada yang begini-begitu gak enak ngomongnya itu Imam Ghazali tegesin begitu jadi jangan sampai kita umpama dapat sesuatu misikan sesuatu gak sesuai dengan Al-Quran Al-Hadis dan asharus sahabat gak sesuai jangan ceritain itu standarisasi dalam ulama tasawuf begitu ini gak sembarangan ulama sufi gak jadi ini saya ingin kenalkan ulama sufi ini gak sembarangan Masya Allah saya baca kitab ini biar apa biar kita kenal ulama sufi itu Masya Allah wari biasa dikasih dikasih pak ada suara terdengar pak di telinganya kedengaran masa iya ya inti gak ngalamin malam siapa yang gak rasa yang gak tahu gak ngerti ada pak orang sakit dia sakit dia gak percaya sama ulama sufi sama ulama ya sufi dia gak percaya ulama beliau sampai diberikan nama Allah kayak begini dia percaya gak lama apa yang terjadi sakit padahal ini ulama juga pengarang kitab banyak beredar kitabnya tapi dia gak percaya apa yang terjadi setelah itu sakit pak kemudian dia diberitahu akhirnya dia tobat sadar dia akhirnya baru disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bertobat kenapa bisa sakit begitu ulama beliunya maka gak marah yang marah siapa samping-samping siapa para muhibbin malaikat jin-jin islam kan ada orang melihat tembus pandangannya masya Allah bahagiai di belakangnya gede-gede banget katanya di belakangnya gede-gede banget bisa aja enteh gede-gede banget itu begitu jangan jangan kita lantaran kita gak dapat emang pantas kita gak dapat kenapa se-uzun hatinya belum bersih jangan begitu jangan hamsil gak ada penyerupaan bahasa kerennya itu pantaisme dan gak ada ta'atil ta'atil itu pengkosongan bahasa kerennya ada atais gak ada bersih daripada itu dan mereka mengetahui apa yang itu hak Allah yang bersifat sesuai dengan yang Allah mau apa begitu ulama sufi itu bergerak dengan hatinya isarat hatinya kalau belum klik belum tunggu isarat dulu subhanallah nabi kayak begitu nabi wahyu kalau beliau isarat makanya ada hadis mengatakan takut oleh mu'akan firasat makanya itu pakai isarat Masya Allah wa ta'akkaku bima huwa na'atil mawujud anil adam dan mereka tetap dengan sesuatu yang dia itu adalah sifat mawujud daripada adam mereka tetap dengan sesuatu yang dia itu sesuatu itu adalah sifat mawujud sifat Allah jauh daripada adam jadi mereka itu sudah sampai kepada tingkat hakikat jadi sudah yakin sama Allah 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 oleh karena itu berkata Tuhan ini tarikhah ini pemimpin tarikhah ini pemimpin sufi yaitu imam junaid rahimahullah ini imam junaid ini tasawuf ahlus sunnah wal jamaah gak ada yang gak kenal tapi kitabnya kita gak dapat kitabnya tapi orangnya terkenal jadi dicatat subhanallah ulama itu ada dua ada yang terkenal dengan kitabnya ada yang terkenal dengan omongannya dicatat oleh ulama yang pandai cerama terkenalnya lagi masih hidup doang yang pandai cerama terkenalnya lagi masih hidup doang coba ya yang masih cerama dia lagi hidup doang terkenal tapi udah mati ya paling beberapa waktu aja tapi yang punya kitab ratusan tahun sama yang punya omongan jadi ulama tasawuf terkenalnya ada yang punya kitab ya ulama yang mana aja ada yang punya kitab ada yang kagak punya kitab tapi terkenal dari omongannya dari ibadahnya tirakah nah beliau saya gak temu kitabnya beliau paling ada tulisan itu orang nulis tentang beliau tapi kitabnya gak ada tapi tetap terkenal ulama sufi banyak yang kayak begini hebat luar biasa hebat kalau yang punya kitab ya terkenal ada juga yang terkenal tapi ada juga punya kitab gak terkenal tenggelam kitabnya hanya di rak-rak perpustakaan tapi kita jangan mengharapkan itu kalau bikin kitab bikin aja orang mau baca gak baca jangan pedulikan itu yang penting kita bikin untuk apa untuk menambah hazanah keilmuan saya bikin kitab saya gak peduli itu pak yang penting saya bikin buat anak cucu buat murid-murid tawheed kata boleh tawheed itu adalah ifradul kidami minal hadas tawheed itu mengesahkan Allah yang bersifat kidam daripada yang bahru itu tawheed jadi esahkan semua Allah dari yang lain dan mereka mengukuhkan dasar-dasar akidah dengan dalil-dalil yang jelas dan saksi-saksi yang jelas saksi-saksi ini dalil juga bahasa lainnya syawahid syawahid kita begitu namanya saksi dalil sebabnya berkata oleh abu muhammad al-jarir rahimahullah siapa yang tidak mengikuti atas ilmu tawheed dengan syahid daripada beberapa daripada berbagai syahid dari saksi daripada berbagai saksi maksudnya dasar-dasar tawheed ya pak dasar-dasar ya al-quran hadis asal sohabat ya maka tergelincirlah dengannya kaki-kaki tertipu di dalam lubang angin daripada lubang angin ini bahasa kita bisa ada kecolongan gitu ya daripada talafi kerusakan apa maksud perkataan ini beliau menjelaskan nyuridu bizarika ia menghadapi dengan demikian itu perkataannya siapa saja yang cenderung yang bersandar ila taklidi kepada taklid dia tidak merenung dalai ila tawheed akan dalai tawheed dia enggak mikirin dia enggak renungin sakotok maka dia jatuh ansunanin najati daripada jalan-jalan keselamatan dan dia jatuh dan dia jatuh di dalam kebinasaan yang sangat paling rahasia artinya enggak ketahuan tanpa disadari dia udah jatuh saya melihat kelemahan dan ini yang harus kita hati-hati ketika orang masuk dalam Toreko dia merasa lebih hebat ini sangat dia merasa lebih hebat dari yang lain ini jangan sampai kayak ini hancur kalau begini jangan pernah merasa lebih hebat dari orang jangan pernah kalau ada orang merasa lebih hebat dari orang pak jauhkan sejauh-jauhnya diri kita jauhkan dari yang demikian sikap kita jauhkan dari yang demikian orang lebih hebat dari kita itu sifat seorang sofi begitu tapi bukan berarti kita enggak boleh yakin dengan keyakinan kita yakin pak tapi ingat omongannya jaga jangan orang dibilang kakak ngaji ngaji mau gua baru benar ini gak benar ini udah jauh kalau ada orang yang kayak begini jangan jangan diikuti jangan jangan seperti ini jadi orang sofi itu sangat menjaga sekali kalau ada yang seperti itu tinggalkan tergelincir kita harusnya semakin nunduk orang orang lebih hebat dari saya orang lebih dan kalau kita berdebat sama orang mudah-mudahan engkau yang benar saya yang salah tapi kita harus yakin yakin kalau kata orang gak apa-apa ya kalau kata orang bintang bapa iya gak apa-apa dan siapa yang merenungkan akan lapas-lapas mereka perkataan orang sufi siapa yang merenungkan akan lapas-lapas mereka dan yang memikirkan dengan penuh pemikiran penuh perenungan dengan seksama akan kalau mereka ini saya ia mendapati pada ya berkumpul perkataan mereka dan misah-misah perkataannya jadi ada yang satu ada yang dimana-mana gitu ya akan sesuatu yang dia percaya dengan sebab memikirkannya itu dengan bahwasannya kaum sufi ulama tasawuf mereka tidaklah teledor di dalam menetapkan daripada tujuannya tidak teledor sangat hati-hati Masya Allah makanya pilih kita kalau pengen cari ini yang ahli ilmu min ahli ilmi wa ahli wara wa ahli khusyah cari yang kayak begini Pak jangan sembarangan dan mereka tidak naik dalam menuntut atas teledor menuntutnya itu tidak teledor mati-hati Masya Allah kami akan sebutkan kami akan sebutkan pada fasal ini jumalan beberapa jumlah daripada yang pencar-pencar ucapan mereka itu tentang apa yang berkaitan dengan masalah-masalah kemudian kami akan jelaskan dengan tertib setelahnya apa yang meliputi atas apa yang yang dibutuhkan kepadanya dalam etikot ala wajhil ijazi ijazi wal ikhtisar Insya Allah dengan cara ringkas dan ringkas juga sama Insya Allah Assalamualaikum